ya geng, balik lagi dengan Mr. Big di PENOM GALERY BEKASI nah ini saya ada pemasangan di mobil subaru forest track oke pemasangan apa aja pemasangan kamera 360 plus head unit dari tomiko jadi seperti ini tipenya dia sudah include 360 TMK 1055 dia RAM nya ada di RAM 6, ROM 643 OS Android nya 10 oke seperti itu dalamnya seperti ini dikasih apa aja ini soket buat head unit nya nah ini buat USB terus ada buat mic GPS juga USB lagi terus ini buat colokin ke head unit ini ada antena buat sinyal wifi dan ini ada buat output keluar video ini buat kamera mundur oke seperti itu dalamnya dan penampakannya seperti ini ya di subaru nah ini udah diganti frame nya yang orinya seperti ini ini ori ini udah diganti ini ori ini udah diganti oke oke dan 360 nya sudah include dari tomiko juga ya jadi udah plug and ply tidak memakai modul lagi nah ini kabel nya seperti ini kameranya depan belakang ini buat depan oke ini buat head unit nya ini buat belakang nya eh buat samping nya seperti ini nampakannya bulet terus ini kabel buat pintu udah segitu di dus kameranya oke dan ada pemasangan satu lagi jadi pemasangan audio Menom di mobil subaru ini memakai SCC dan SC terus memakai Pandora 4.6 MKHD terus satu lagi 1x8.2 aktif seperti biasa ya nah ntar saksikan dulu pemasangan tim saya di luar sana karena gua agak lain sini sekarang di gudang gua nih ini tempat eksekusi saya disini oke oke saksikan terus video saya wow selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Subaru ini, Subaru itu ada artinya Geng, dari Jepang tuh Subaru tuh artinya bahasa Jepang Bahasa Jepang tuh artinya Bersatu, marilah kita bersatu Jangan bermusuhan Oke, dari Penom Galeri Terima kasih Oke, di mobil Subaru ini Dipasangin head unit juga Yang tadi saya bahas dengan 360 nya Tadi saya di gudang sana, tempat saya tapak 360 nya sudah terpasang juga Belum dikalibrasi ya Seperti ini ya Nah, ini tuh, lihat tuh Untuk lihat 2D nya bisa dari sini Kita bisa 2D Jadi, dua garis Buat mundur, maju Nah, seperti itu ya Tampilannya Eh, salah Nah, terus Dari segi info-info Buat kalian yang mau pasang mobil ini Mobil Subaru ini di XV ya Eh, seri V X apa? XV ya? VX lah, itulah Pokoknya seri VX itu ya Pokoknya ternyata di judulnya ada Oke, di seri ini Dia memakai SC bisa Terus, untuk Exodus nya ya Memakai SC bisa Cuman, dari segi speaker nya tidak BNB Terus, kita potong aja Terus, janti Jadi, apa namanya SCC Terus, nah, ini yang paling penting adalah Untuk head unit ke prosesor nya Untuk head unit ke prosesor nya itu Sangat mudah sekali Kalian cukup memakai Apa namanya? Socket Apa? Socket NC NC itu apa? Nissan Nissan Quaxial Bukan Nissan doang Pakai N ya Pakai N Terus head unit nya juga pakai N Ini Subaru Tapi pakai N Nissan Coket untuk prosesor nya Oke, sama head unit nya Seperti itu info dari saya Terus, apalagi Riz Ini Next nya katanya Mo3way Ini baru Baru 2way doang 2way tapi aktif ya 2way aktif 2way aktif itu seperti apa Mr. Big 2way aktif itu Tidak memakai Crossoper pasif Jadi, semuanya Langsung ke prosesor Terus, belakangnya Tetap Pakai coaxial juga Seperti itulah 2way aktif Ntar dia Next nya Mo3way Katanya Mudah mudah menjadinya Oke Kita dengerin suaranya Ya Sedikit info Karena Bapaknya suka lagu jazz Kita dengerin jazz aja Kalian Slow Slow begini Ini terlalu slow bro Tunggu Iya Bu Sanopa dah Nah ini Nah ini Nah ini Sudah ini Sudah ini Sudah ini Sudah ini Sudah ini oke segitu aja dari Mr. Big karena ini udah sore juga bapaknya mau pulang juga jadi buat kalian yang mau pasang audio penom terus jog harddik klasik ada di Jalan Cikuni Raya nomor 45 samping harddik klasik waduh penom Galeri Bekasi impossible but audible tak terlihat tapi terdengar hahaha hai hai